Intro Terima kasih Anda masih di E-News Malam Pemirsa Dalam Roto Pesantren kali ini kita menuju pondok pesantren yang namanya diambil dari nama 9 wali Nah ini dia liputannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Roto Pesantren kali ini membawa saya ke sebuah pondok pesantren yang telah memiliki nama besar Khususnya di Ibu Kota Jakarta Pemirsa ini dia pondok pesantren Tapak Sunan Intro Jika kita mendengar kata Sunan Maka kita akan teringat dengan 9 tokoh wali yang menjadi pensiar agama Islam yang ada di Pulau Jawa Kata Sunan itulah yang digunakan oleh sebuah pondok pesantren yang berada di kawasan Condet Jakarta Timur Dengan menekankan pada konsep pendidikan salafiah Sang pendiri, Kiai Haji Muhammad Nuruddin Munawar memulai kegiatan pondok pesantren di awal tahun 90-an Awalnya adalah bermula dari majelis taklim yang digubin oleh Kiai Nuruddin Majelis taklim di sekitar Jabotabek ini kurang lebih ada 36 majelis taklim asalnya Kemudian berkembang menjadi satu wadah Lalu akhirnya mencoba untuk lebih mengembangkan lagi dan sepakat membuat pondok pesantren di sini Seperti pada umumnya institusi pendidikan keasramaan Kemandirian adalah asas yang sangat utama dalam kehidupan para santri Uniknya pengajian para santri ini dilakukan bukanlah di ruang kelas yang tertutup Melainkan di sebuah saung yang berada di ruang terbuka Tempat ini para santri belajar secara mandiri, berdiskusi secara bersama Dengan kegiatan yang dinamakan sebagai syawir atau bermusyawarat Usai mengkaji kitab, para santri pun bergegas untuk berkumpul di masjid Melakukan sholat berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan Tadarus Al-Quran Tidak hanya ilmu agama, kesenian dan kebudayaan tradisional pun turut mendapat porsi bagi para santri Seperti kesenian tari daerah dan memainkan jenis musik tradisional seperti angklung Yang menjadi kegiatan ekstra kulikuler bagi para santri Seperti Ramadan saat ini, kesan tersendiri dirasakan bagi para santri putri Maupun santri putra yang berada di pondok pesantren Tapak Sunang Dengan penuh kesungguhan dan kebersamaan, para santri melakukan aktivitas penuh kekusyuan Kerasa sekali, kerasa sekali makna puasa itu, makna puasa di pesantren Karena apa? Karena di pesantren, karena di bulan Ramadan, puasa di pesantren itu Itu segala aktivitas rohani, itu kita jalankan Bukan hanya kepada para santri, pondok pesantren Tapak Sunang juga membuka ruang bagi masyarakat sekitar Untuk dapat memberikan pengajaran tentang ilmu keislaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!